Rumah-rumah mewah selalu menjadi simbol elit dan kaya raya. Apakah kamu siap untuk menepatinya kalau ada yang memberimu sebuah mansion mewah secara gratis? Wah, kalau aku sih mau-mau aja, asalkan tidak ada hal lain di dalamnya. Membeli rumah mewah tentu bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang, karena harganya yang bisa selangit. Tapi, tahukah kamu bahwa ada rumah mewah yang bahkan tak seorang pun siap untuk membeli, meskipun itu gratis, atau hanya dihargai 1 dolar saja? Memangnya ada apa dengan rumah-rumah mewah yang tak laku dijual murah ini? Hmm, penasaran? Berikut ini adalah daftar rumah mewah yang dijual murah, tapi gak ada yang mau beli. Granot Loma, sebuah kawasan semenanjung atas yang bersejarah dengan pondok kayu termahal di dunia, telah masuk dan keluar daftar makelar real estate selama bertahun-tahun. Properti yang terletak di tempat yang sangat terpencil ini sulit untuk mendapatkan pembeli. Properti itu awalnya terdaftar seharga 40 juta dolar Amerika Serikat, atau 575 miliar rupiah. Tetapi bertahun-tahun berlalu, tanpa adanya pembeli yang menawar, harganya kian turun menjadi 19,5 juta dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 280 miliar rupiah. Lokasinya yang terpencil, cuaca yang tidak bersahabat, dan interior yang ketinggalan zaman, adalah beberapa alasan kenapa hanya sedikit pembeli yang tertarik. Tempat itu terdaftar dalam daftar tempat bersejarah nasional pada tahun 1991. Konstruksi asli dari bangunan ini hanya menghabiskan biaya 5 juta dolar Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan, hanya 72 miliar rupiah saja. Rumah bersejarah New Jersey ini berharga sekitar 10 dolar Amerika Serikat, atau 145 ribu rupiah saja. Itu bukan lelucon ya. Rumah besar yang indah dan megah ini seharga kurang dari tiket kereta api ekonomi jurusan Jakarta-Surabaya, dengan ukuran sekitar 1200 meter persegi, dan dengan 6 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Tentu ini adalah tawaran yang begitu menarik. Namun, ada hal lain yang perlu kamu tahu nih, sebelum membeli rumah ini. Kamu tidak hanya harus pindah ke dalamnya, tapi kamu juga harus memindahkannya. Itu benar. Jika kamu membeli rumah ini, kamu harus memindahkannya. Loh kok bisa? Jadi begini, Rumah itu dirancang oleh arsitek terkenal bernama Dudley Van Antwerp, dan setiap karyanya mencuri perhatian siapapun yang ingin berinvestasi di properti. Tetapi rumah khusus ini punya masalah yang unik. Badan perencanaan kota menyetujui pembagian tanah tempat rumah itu berada. Dalam istilah awam, sebagai syarat memiliki rumah, kamu harus benar-benar mengambil rumah tersebut dan memindahkannya ke lokasi baru. Menurut pejabat kota, tanggung jawab untuk memindahkan rumah akan menjadi tanggung jawab pembeli. Sementara harga 10 dolar Amerika Serikat hanya untuk sebuah rumah besar, mungkin tampak sangat murah. Ada banyak masalah lain yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kamu harus membayar jasa pindah rumah. Kedua, kamu harus memiliki tanah tempat kamu untuk memindahkannya, dan jika kamu tidak memiliki tanah itu, berarti kamu harus punya uang cukup banyak untuk beli tanah dan bayar jasa pemindahan rumah. Murah? Oh, tentu tidak. Sebuah rumah mewah bergaya Victorian ini menjadi saksi bisu, di mana seorang suami yang cemburu membunuh istrinya dengan menikamnya sebanyak 30 kali, dan kini telah dijual seharga 3,25 juta pound sterling, atau 65 miliar rupiah. Di juluki House of Horror, rumah yang terletak di Altrincamp menjadi tempat di mana Christopher Loomsden, yang saat itu berusia 52 tahun, telah menikam istrinya Alison yang berusia 53 tahun, sekitar 30 kali pada Maret 2005, setelah Alison berkata pada Christopher bahwa dia akan meninggalkannya. Setelah pembunuhan biadab itu, mansion mewah dengan lima kamar tidur, halaman rumput yang terawat rapi, lapangan tenis, dan rumah pelatih tetap kosong, dan runtuh perlahan. Sekarang rumah tersebut telah dipugar, dan diganti namanya setelah dijual, sebagai vila seni dan kerajinan abad ke-19 yang memukau. Lengkap dengan kolam renang bawah tanah, dan sauna, ditambah ruang bioskop dan tiga garasi. Properti ini diakini telah dibangun pada tahun 1880-an, dan pernah menjadi lokasi sekolah anak laki-laki katolik pada tahun 1940-an. Conard Icahn adalah seorang penulis Amerika Serikat yang karyanya terkenal meliputi cerita pendek, novel, drama, dan puisi. Namun kehidupan pribadinya penuh dengan sejarah kelam. Ayah Conard jauh dari kestabilan emosional, dan menjadi terkenal karena perilakunya yang penuh dengan kekerasan dan agresif. Ayah Conard akhirnya kehilangan kendali. Conard muda sedang duduk di tempat tidur mendengarkan orang tuanya berdebat melalui dinding, tetapi tiba-tiba terdengar suara tembakan dengan cepat diikuti oleh yang lain. Conard berlari ke kamar orang tuanya untuk menemukan ayahnya yang telah membunuh istrinya, dan kemudian bunuh diri. Hal ini membuat Conard menjadi yatim piatu dalam waktu singkat. Sejak saat itu, rumah indah yang mereka tinggal tetap kosong, tidak peduli seberapa rendah harga jualnya. Kembali lagi ke kota New Jersey. Sebuah keluarga yang membeli rumah baru dan seharusnya menjadi momen yang menyenangkan. Tetapi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk pindah, mereka mulai menerima surat anonim dari seorang yang menyebut dirinya sebagai The Watcher. Dan surat itu berbunyi sebagai berikut. Demikian pula surat-surat yang mengganggu terus datang enam bulan setelah keluarga tersebut resmi menghuni rumah. Mereka terlalu takut untuk pindah, sehingga mereka memutuskan untuk mencoba tetap tinggal dan menjualnya. Tetapi legenda The Watcher telah menyebar kemana-mana. Tidak ada yang berani mengungkap siapapun yang mengirim surat. Tidak peduli seberapa besar rumah itu, tidak ada yang akan menawar harga yang diminta, meskipun harga pasarnya terus turun dan menurun. The Swips Mansion Mungkin adalah salah satu rumah paling indah yang pernah kamu lihat. Hampir semua orang menganggapnya. Setidaknya, dari sudut pandang estetika, rumah ini adalah impian yang menjadi nyata. Rumah ini memiliki semua yang bisa diimpikan pembeli dari sebuah rumah mewah. Mulai dari pemandangan Danau Michigan yang spektakuler, arsitektur lawas yang terperinci, lantai kayu keras, ruang dansa, perpustakaan, lift, dan sembilan perapian. Tetapi sayangnya, rumah mewah ini memiliki repotasi yang cukup serius sebagai tempat berhantu. Tempat ini dianggap sebagai salah satu bangunan paling berhantu di Amerika Serikat, terletak di My Flower Road di Lake Forest. Rumah itu awalnya diberikan sebagai hadiah untuk Laura dan Charles Swips dari perusahaan soda Swips sebagai hadiah pernikahan mantan ketua Marshall Field John G. Seat, ayah Laura. Rumah tersebut dirancang oleh arsitek Frederick Perkins, tetapi akhirnya tragedi terjadi pada tahun 1937. Laura meninggal karena sakit di rumah tersebut, tidak lama setelah mereka menghuninya. Lalu kemudian pada tahun 1941, Charles melakukan bunuh diri di mansion dengan meninggalkan catatan yang hanya berbunyi, saya sudah terjaga sepanjang malam. Cerita mengerikan bahwa arwah Swips masih menghantui aula Madison telah tertanam di imajinasi penduduk setempat, sehingga sekarang tidak peduli berapa banyak harganya turun. Tidak ada yang akan membeli Madison tersebut. Tidak semua properti yang dijual murah pasti akan laku, gara-gara ada kisah yang tersimpan di dalamnya. Bangunan-bangunan ini contohnya, tak ada yang menggubris dan bahkan sampai rusak. Kalau kamu punya uang, apakah kamu mau membeli properti-properti yang murah itu? Jika kamu telah berhasil membelinya, jangan lupa tulis di kolom komentar terkait pengalamanmu.